Wahana penjelajah NASA, Perseverance, berhasil mengumpulkan data yang memverifikasi keberadaan sedimen dan operasejarah yang pernah diisi oleh air di dalam cekungan besar Mars yang dikenal sebagai kawah Jezero. Hasil pengamatan menggunakan radar penetrasi tanah oleh robot penjelajah ini memperkuat citra orbital sebelumnya. Data lainnya juga sudah menyeratkan bahwa sebagian besar Mars pernah memiliki cairan air dan mungkin menampung kehidupan mikroba. Penelitian yang dipimpin oleh tim dari University of California di Los Angeles dan University of Oslo ini membuka pemahaman baru. Dengan menggunakan suara dari instrumen radar RIMFEX, ilmuwan dapat melihat ke dalam tanah dan mendapatkan gambaran penampang lapisan batuan hingga kedalaman 65 kaki, seakan-akan melihat potongan jalan, kata ilmuwan planet UCLA, David Peig, penulis utama kertas penelitian ini. Lapisan-lapisan ini memberikan bukti konkret bahwa sedimen yang dibawa oleh air mengendap di kawah Jezero beserta delta sungai yang membentuknya, serupa dengan proses yang terjadi di danau-danau di bumi. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa Mars yang dulu dingin, kering, dan tidak memiliki kehidupan, mungkin dulunya hangat, basah, dan mungkin bisa dihuni. Para ilmuwan sekarang menantikan pemeriksaan sedimen Jezero secara langsung, yang diperkirakan terbentuk sekitar 3 miliar tahun yang lalu, dengan sampel yang dikumpulkan oleh Perseverance untuk dibawa kembali ke bumi di masa mendatang. Terima kasih. Terima kasih.